Tidak ada satupun di dunia ini yang mahluk yang Tuhan ciptakan itu tidak ada gunanya Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua Mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk tidak menuntut keadilan Tuhan dalam hidup kita Karena terasa berat dalam hidup kita, kita merasa bahwasannya Tuhan itu tidak pernah adil kepada diri kita Ya coba kita bayangkan Apakah Tuhan itu memang tidak adil kepada diri kita Kalau memang Tuhan tidak adil Coba renungi bersama, kita evaluasi bersama dalam kehidupan kita Bahwasannya Tuhan itu sangatlah adil Dan dari keadilan tersebut Tuhan masih mendahulukan rahmat dan kasih sayangnya kepada diri kita Coba kita bayangkan ketika setiap perbuatan kita dibalas Yang sama dengan Tuhan ketika kita menuntut keadilan Misalkan kita membunuh Sebuah mahluk Tuhan Jika dibaratkan nyamuk, semud dan yang lainnya Ketika kita menuntut keadilan Seharusnya kita juga Juga bisa dibunuh seperti semud dan Dan nyamuk seperti itu Tapi karena rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada diri kita Dalam bentuk keadilan beliau Kita tidak diperlakukan seperti itu Mari kita kaji bersama Apa sih bedanya kita dengan semud Mereka sama-sama mahluk yang Tuhan ciptakan di dunia ini Untuk saling bermanfaat satu sama lainnya Tidak ada satupun di dunia ini Yang mahluk yang Tuhan ciptakan Itu tidak ada gunanya Ya karena diri kita Terbatas pengetahuan diri kita Maka akhirnya ya mahluk-mahluk yang Tuhan ciptakan Itu tidak Tidak ada artinya bagi hidup kita Kita merasa seolah-olah Ya semenangnya saja bahwa Hidup ini adalah milik kita Jadi kita merasa seolah-olah Kita memiliki dunia ini Kita yang mengatur hidup ini Jadi Mulai dari sekarang Mari kita belajar untuk Tidak menuntut keadilan-keadilan dalam hidup kita Kepada Tuhan Sadari betul bahwasannya Tuhan itu sangatlah Adil Bagi hidup kita Kita diberi peluang yang sama Untuk melakukan apapun di dunia ini Kita diberi kehendak Oleh Tuhan Untuk bisa menentukan Apapun yang bisa kita lakukan Sampai Riski pun Kita bisa mengatur Jam berapa kita akan menjemput riski kita Jam berapa Kita akan libur Untuk menjemput riski kita Salah satu contoh Kita diberi kekuasaan Untuk Untuk berjualan Misalkan Ini salah satu contoh Kita berjualan Buka dari jam 6 Sampai jam 4 sore Secara tidak sadar Bahwasannya Tuhan juga memberi kehendak Buat diri kita Untuk mengatur riski kita Sebegitunya Keadilan Tuhan Dalam hidup kita Maka dari itu Ya Mari belajar Jangan pernah menuntut keadilan Kepada Tuhan Tapi belajar Untuk selalu Menerima Rahmat Tuhan Kepada diri kita Kepada hidup kita Untuk menjadikan diri kita Lebih baik Semoga Pembicaraan kali ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Selamat pagi Salam bahagia Buat kita semua Amin 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 Terima kasih.